Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar musyawarah pimpinan pertama 2023. Muspim Wil dihadiri lebih 150 peserta yang berasal dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, unsur pimpinan organisasi otonom dan pimpinan majlis, serta lembaga tingkat wilayah. Muspim Wil pertama Muhammadiyah Sumatera Utara berlangsung di kampus utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan agenda tunggal yakni pemilihan anggota tanwir Muhammadiyah Sumatera. Muspim Wil dihadiri Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti yang menjelaskan proses diterbitkannya surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang menunjuk Sumatera Utara menjadi tuan rumah muktamar tahun 2027 mendatang. Abdul Mukti berharap Muhammadiyah Sumatera Utara sudah harus mempersiapkan langkah-langkah penting untuk suksesnya muktamar ke-49, salah satunya dibangunnya Umsu Tower berlantai 17 di Komplek Kampus Umsu. Dengan pembangunan Umsu Tower dan ditunjuknya Umsu sebagai arena muktamar rektor Umsu yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta Muspim Wil berharap kerjasama yang sama antara Umsu dan pimpinan wilayah juga pimpinan daerah di Sumut. Al-Muqtamar al-Muhammadiyah Sementara itu nanti mungkin bisa ditambahkan bagaimana caranya supaya segera setelah ini ada langkah-langkah untuk meninan lantai jalan itu. Sementara itu ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah yang membuka pelaksanaan Muspim Wil 1 tahun 2023 itu mengatakan Muhammadiyah di daerah harus berkembang. Hamsisa menjelaskan seputar rencana pengembangan provinsi di Sumatera Utara. Untuk itu sebelum Sumatera Utara mekar menjadi beberapa provinsi, pimpinan pusat menetapkan Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Memang daerah harus berkembang, apalagi sampai sekarang belum habis, masih moratorium betul, belum habis rencana Karena pembentukan provinsi di Nias, pembentukan provinsi di Tawaksir, malah ada Sumatera, Sumatera, Tenggara, Labungan Batu dan seputar. Bahwa nanti akan banyak PWM di Sumatera Utara ini. Dan karena itu sebelumnya kita tes dulu untuk menjadi tuan rumah muktama. Muspim Wil pertama tahun 2023, Muhammadiyah Sumatera Utara diakhiri dengan pelaksanaan pemilihan anggota Tanwir. Dari 10 peserta, maka 131 pemilik hak suara memilih 5 anggota Tanwir, yakni hasilnya Muhammad Korib meraih 100 suara, Mutolib meraih 99 suara, Irwan Sahputra meraih 96 suara, Mario Kasduri meraih 78 suara, dan Muhammad Basir Hasibuan meraih 62 suara. Satu anggota Tanwir lainnya, yakni Ketua PWM Sumut, Hamsi Sahna Syution yang terpilih secara otomatis menjadi Ketua Tanwir. Samsul Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.